Al-Fatihah 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 Ya Al-Fatihah 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 makan boleh entar langsung sholat boleh cuma biar nanti ya terhindar daripada itu menelen makanan kita gak tahu ya menelen makanan kita kumur dulu aja jadi kalau ada makanan di mulut kita sedikit sengaja kita telan kita telan adikit ini gak apa-apa tak betul sholat itu batal sholatnya kalau gak sengaja sedikit gak batal sholatnya tapi sunnah sujud sa'wi kalau banyak makan lagu sembahyang makannya banyak umpama kalau lupa lupa kagal lupa batal lagu sembahyang makanan banyak satu piring makan dulu sholat lagi batal aduh saya lupa batal beda gak puasa kalau puasa sedikit ataupun banyak kelupaan gak batal udah makan satu piring penuh makan satu piring penuh nambah lagi Masya Allah satu piring penuh makan nambah lagi ya semuanya lengkap makannya ada sayurnya ada tahuknya ada tempe ada ikannya habis makan makan buah makan nasi makan buah minum bekipas enak gak tuh padahal dia lagi puasa makannya banyak batal gak tuh gak batal kalau puasa gak batal tapi kalau sholat dia makan sedikit sedikit gak sengaja ya gak sengaja ya gak batal ya gak sengaja gak batal cuma sunnah sujud sa'wi kalau banyak sengaja gak sengaja kalau sholat makan batal sholatnya buduknya gak batal sholatnya batal ya makanya dikatakan disini wata betulu dan batal iya sholat bimuhtirin dengan yang membatalkan puasa wa sholat dijawfihi yang sampai iya yang membatalkan puasa kepada rongganya sampai rongganya ya kalau mulut rongganya sampai ke dalam tuh ya udah masuk ke dalam kalau baru ya ini sampai ke rongganya kalau baru disini aja ya enggak ya sudah sampai ke dalam mungkin kita bertanya bagaimana solusinya kalau umpama ada kecil makanan di mulut kita lagi semayang kita suka begitu kan ya ambil aja gak apa-apa boleh begitu ya ambil aja jangan jangan dibuang di masjid eh jangan begitu ya karena kotoran ya tapi enggak najis sepanjang tidak najis dan jangan banyak gerak begitu itu aja dan makanan yang banyak ya uklin aja ya jadi uklin makul yang dimakan maknanya begitu makanan yang banyak hal kadanya lupa batal sekalipun lupa batal saya lupa ya saya lupa matamu makan banyak lagi semua batal sekalipun tidak batal dengan sebab makan yang banyak oleh puasa sekalian puasanya gak batal om dia lagi puasa makan banyak kelupaan gak batal tadi ya gak batal sepanjang lupa kalau gak lupa sengaja sengajain belaga belaga batal ya batal main main ini masih penjelasan cabang atas batalnya dengan yang ya membatalkan puasa maka jikalau dia menelan nukhomatan akan nukhoma ya reak atau ingus juga bisa gitu ya dahak ya ingus juga bisa sulat-sulat kemarin atau dahak kita min rohsi nazalat min rohsi yang turun iya dahaknya itu ya dari kepalanya turun kan suka begitu turun li ad zo'iri kepada batasan zo'ir min fami daripada mulutnya turun batasan zo'ir kepada batasan yang dimana batasan mulut kita yang dianggap zo'ir ya di dalam mulut kita jadi masih di dalam juga cuma dia dianggap zo'ir enggak jadi batal yang dimana dia berada di situ batasan zo'ir ya kepada batasan zo'ir daripada mulutnya bukan kepada ya rongganya ya udah keluar dia jikalau dia menelen akan ya reak atau lendir dahak atau juga ingus bisa yang turun dia dari kepalanya turun turun dari kepala sampai menuju batasan zo'ir ya dalam mulut kita minfami daripada mulutnya bisa juga batasan yang dimana kalau masuk rongga di situ enggak jadi batal sampai ke situ keluarnya aurikon atau ludah mutan najisan yang najis mudah ludah yang terkena najis kok ludah bisa terkena ada najis nya ludah bin na'wi dami lasati dengan seumpama darah lasati gusinya sekalipun dia putih maksudnya apa jernih sekalipun tuh jernih enggak ketahuan atau berubah ludah itu jadi berubah bium bium roti na'wi tanbalin dengan seumpama merah ya seumpama tanbal jenis tumbuhan tanbalin ada juga yang mengatakan tanbal ini nginang bahasanya apa nginang bahasa jawa nginang itu perawatan gigi iya ala kuno iya tempoh lalu tempoh lama tempoh kuno batal maka batal bisa batal tuh iya jika dia menelen reak menelen dahak menelen ingus lendir yang dimana lendirnya udah turun dari kepala udah turun dari kepala masuk kebatasan sohir berarti kebatasan sohir yang dimana kalau dia disini di dalamnya dia gak jadi batal tapi dia telan sama dia ya itu ya tapi dia telan reaknya dia telan padahal udah keluar di mulutnya maksudnya udah di dalam mulut nih kepada batasan yang dimana gak batal dia disitu dia telan maka batal sholatnya kecuali masih di rongga yang kalau kita kagak keluar keluar kita telan itu namanya dia masih dari batasan batin itu gak apa-apa itu mah udah di terkeluarin gak bisa umpama atau juga tadi ludah yang sudah terkena najis ada darah bekasnya ada darah gusinya ludah lalu kita teren sekalipun itu bening ya atau juga sudah berubah dengan sesuatu apa begitu ya kita telan maka batal kita punya sholat jadi jadi kalau kita ada gigi berdarah gusi berdarah kumur dulu bersihin dulu baru sholat kalau kita sholat-sholat aja sholat-sholat aja kita padahal tahu nih berdarah itu sangat dikhawatirkan akan masuk ke dalam mulut kita kita telan kecuali orang yang senantiasa berdarah itu ada yang begitu darah ya kalau menungguin itu agak sembahyang-sembahyang sembahyang aja dan jangan ditelan ada pun makan yang sedikit secara uruf jadi menurut pandangan kebiasaan orang banyak itu dianggap dikit dan tidak dikaitkan dengan tidak dikaitkan dengan seumpama simsima ya biji-bijian minnasin daripada orang yang lupa ya awjahirin atau ma'zudin atau orang yang jahil yang diusurkan orang yang jahil diusurkan baru masuk islam ya jauh dari ulama jahil diusurkan baru masuk islam jauh dari ulama itu namanya jahil ma'zud berarti ada yang jahil tidak ma'zud ya berarti apa lawanan ini islam islamnya sudah lama dekat sama ulama iya dekat sama ulama tapi kagak mau ngaji gak mau menentu ilmu ya itu namanya jahil gairu ma'zud jahil tapi tidak diusurkan alhamdulillah kita ngaji kumpul sama-sama cari ilmu kalau kita udah ngaji masih salah juga insyaallah kita dimaafin sama Allah subhanahu wa ta'ala ini udah gak bisa tapi gak mau ngaji itu baru akan jadi masalah dan daripada orang yang terpaksa seperti bahwa turun oleh dahaknya itu lendirnya itu atau juga ingusnya umpama lendirnya dahaknya turun tuh kepada batasan yang zair di mulutnya masih di mulutnya tapi batasan zair dan dia lemah daripada melopekannya melopekan meludahnya gitu ya gak bisa gak bisa susah atau berjalan oleh air liurnya ludahnya mitwa amin dengan makanan jadi di air liurnya ada makanan diantara gigi-giginya makanan giginya nih ya ya dan sungguh dia lemah daripada membedakannya ya sungguh dia lemah daripada membedakan makanan ya daripada ludah mana makanan mana ludah sulit membedakannya dan lemah daripada meludahnya meludahnya meludahinya melopekannya dikluarin falayadurru lil uzri maka tidak kenapa kenapa bisa tidak kenapa lil uzri karena uzur dia gak tidak mampu ini toleran daripada islam diantaranya kalau gak mampu lah ya durru falayadurru tidak kenapa hukum islam begitu ya tidak memaksakan fleksibel allahu anam misawab watabatulu mizyadati ruknin fi'liyya terima kasih